Halo, apa kabar semua? Welcome back to my youtube channel. Di video kali ini kita akan memasak lele cabai hijau. Tapi sebelum ke cara pembuatannya, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share video ini. Dan jangan lupa juga tekan tombol merahnya. Dan atikan notifikasi loncengnya supaya mendapat pemberitahuan video terbaru dari saya. Dan di sini juga kita menggunakan bahan-bahannya yang sangat simple. Di sini saya ada lele kurang lebih 1 kg. Di sini lele-nya sudah saya bersihkan ya. Lalu untuk bumbunya di sini kita menggunakan cabai hijau, bawang merah, bawang putih, cabai rawit, dan 2 buah tomat. Dan di sini juga nanti kita akan menggunakan tempe atau tahu ya. Di sini lanjut, ikannya akan kita berikan perasan air jeruk. Lalu di sini juga kita akan taburkan garam sedikit. Lalu ini kita akan aduk-aduk sampai kira-kira semuanya tercampur ya. Di sini gunanya supaya ikan lele-nya tidak terlalu amis. Lanjut, ini kita akan goreng. Di sini kita goreng menggunakan minyak panas secukupnya saja. Dan ini tinggal kita goreng. Di sini saya menggorengnya 2 kali ya. Atau jika ingin sekali boleh ditambah minyaknya lebih banyak lagi. Lalu ini tinggal kita tunggu sampai kira-kira bagian bawahnya cukup kering atau cukup garing. Lalu ini kita akan balik. Supaya bagian atasnya juga ikut garing ya, seperti ini. Di sini kita menggorengnya, jangan terlalu kering dan tidak terlalu basah juga. Jadi boleh disesuaikan saja ya. Lalu ini kita akan angkat dan kita akan sisikan. Lanjut, di sini kita goreng untuk yang kedua. Sama seperti tadi. Di sini langsung saja kita masukkan semua ikannya. Dan di sini nanti kalau bagian bawahnya sudah kering, kita akan bolak-balik lagi ya. Jadi menu hari ini boleh dicoba untuk lauk siang nanti ya. Jadi bagi kalian yang ingin mencoba, boleh ditonton video ini atau boleh juga dilihat. Di deskripsi box sudah saya cantumkan bahan-bahannya. Dan ini bagian atasnya kita bolak-balik seperti ini lagi. Dan kalau kira-kira sudah cukup kering seperti ini, langsung saja boleh diangkat dan kita sisikan. Dan di sini lanjut kita akan goreng tempe-nya ya. Untuk tambahan lauknya, di sini saya menggunakan tempe atau boleh diganti juga menggunakan tahu. Di sini saya gunakan tempe secukupnya saja seperti ini. Dan ini tinggal kita goreng sampai cukup-cukup kering seperti ini. Dan ini kita akan sisikan. Dan untuk perbumbuannya, di sini boleh dilihat cabai hijaunya, bawang putih, bawang merahnya sudah saya bersihkan ya. Lalu di sini cabai hijaunya kita masukkan. Banyak sedikit cabainya boleh disesuaikan ya. Jika ingin lebih pedas, boleh ditambah lagi. Dan di sini kita masukkan saja semuanya. Lalu kita tambahkan garam secukupnya. Lalu kita akan haluskan atau kita tumbuk seperti ini. Boleh menggunakan cobek atau blender ya. Jadi boleh disesuaikan saja. Di sini saya menggunakan lesung seperti ini. Dan di sini juga saya menghaluskannya tidak terlalu halus. Seperti ini boleh dilihat. Lalu di sini juga kita akan tambahkan dua buah tomat yang sudah kita potong-potong seperti ini. Dan di sini juga kita haluskannya tidak terlalu halus. Kira-kira cukup sampai seperti ini saja. Boleh dilihat hasilnya cukup kasar seperti ini. Supaya nanti rasa dari bumbunya lebih mantap lagi ya. Seperti ini boleh dilihat. Hasilnya seperti ini. Dan ini lanjut kita akan pindahkan. Kita korek seperti ini. Lalu kita akan pindahkan ke piring terlebih dahulu sebelum ditumis. Saya jamin rasanya sangat mantap sekali. Ini dia sambalnya. Boleh dilihat. Lanjut ini kita akan tumis menggunakan minyak panas secukupnya saja. Dan ini kita akan tumis sampai kira-kira bumbunya benar-benar matang. Tinggal dia oseng-oseng seperti ini. Di sini kita menggunakan apinya api sedang saja ya. Ini tinggal kita oseng-oseng seperti ini sampai kira-kira bumbunya tercium wangi ya. Di sini warnanya sudah mulai berubah. Di sini kita akan tambahkan garam, gula, dan kaldu bubuk secukupnya. Tinggal di oseng-oseng lagi. Dan jangan lupa boleh dicek rasa terlebih dahulu ya. Ini tinggal kita tunggu sampai kira-kira bumbunya matang atau sampai seperti ini boleh dilihat. Kira-kira seperti ini apinya boleh dikecilkan. Dan kita tunggu sebentar lagi tinggal di oseng-oseng saja ya. Lanjut di sini kita akan masukkan lele-nya tadi dan tempehnya juga kita akan masukkan. Di sini kondisi apinya sudah mati ya. Lalu ini tinggal kita oseng-oseng atau kita campur-campur seperti ini. Kelihatannya sangat menarik sekali ya, boleh dilihat. Yang penasaran dengan lele cabai hijau ini boleh dicoba nanti di rumah. Nanti bahan-bahannya juga saya cantumkan di deskripsi box, jadi boleh dilihat langsung. Dan ini tinggal di oseng-oseng atau di campur-campur seperti ini. Dan ini sudah siap untuk disajikan atau siap untuk disantap. Jadi boleh dilihat. Hasilnya sangat mantap sekali. Dan ini dia, saya pindahkan ke atas piring seperti ini. Jadi bagi kalian yang ingin mencoba langsung saja, boleh dipersiapkan bahan-bahannya terlebih dahulu. Dan jangan ragu dengan rasanya, saya pastikan. Rasanya mantap. Gurih. Pedas. Dan pastinya bikin nasi habis ya. Dan di sini juga bumbunya cukup banyak, boleh dilihat. Mungkin hanya ini saja video yang bisa saya bagikan. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share video ini ya. Dan jangan lupa juga tekan tombol merahnya dan aktifkan notifikasi loncengnya. Jadi boleh dilihat ini sangat cocok sekali untuk menu siang hari ini. Penampilannya sudah cukup mantap sekali. Jadi bagi kalian yang ingin mencoba langsung saja, langsung coba di rumah. Terima kasih. Selamat mencoba. Selamat membuat. Bye-bye. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.